Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 975 Cepat sekali kecepatan Aula Master telah dipercepat lagi. Terdengar seruan dari kerumunan. Banyak orang tersentak dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan Harvey adalah segalanya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka merasa bahwa Harvey tampaknya tidak memiliki batas, dan kualitas fisiknya seperti kekuatan, kecepatan, kepekaan, DLL, terus ditingkatkan. Rasanya semakin kuat lawannya, semakin kuat dia. Dalam sekejap mata, Harvey telah muncul di depan Raja Titans dari jarak puluhan meter, dan melepaskan pukulan, membanting ke wajah Raja Titans. Pukulan ini tidak hanya mengandung 10% kekuatan daging, tetapi juga mengandung energi kemarahan ganda, sehingga kekuatan pukulan meningkat secara eksponensial. Kerja bagus. Mata Raja Titan seperti guntur emas putih dan kilat yang menyambar. Dia tidak memiliki rasa takut, dia mengangkat lengan kanannya yang kekar dengan kasar, dan meninjunya lurus ke atas, dengan berani menyapanya. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti bambu yang patah, dan cahaya emas putih yang gelisah seperti gelombang, seolah-olah membuat semuanya menjadi jelas. Pada saat ini, seluruh waktu tampaknya telah berhenti. Harvey melakukan tendangan voli, Raja Titans menginjak tanah, dan keduanya sepertinya berhenti untuk waktu yang singkat. Detik berikutnya. Ledakan suara Benturan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh pulau dan menyebar ke pulau-pulau terdekat. Kekuatan yang digerakkan oleh tabrakan kedua tinju benar-benar seperti gunung berapi yang meletus, dan gunung-gunung dan sungai mengaung. Seluruh kastil bergetar hebat. Untungnya, kastil itu cukup kuat, jika tidak maka akan runtuh di tempat. Adapun patung-patung batu di alun-alun, mereka telah lama tidak mampu menahan benturan dan runtuh satu demi satu. Bahkan bebatuan di pegunungan di kejauhan berfluktuasi dan berguling, dan sungai di kejauhan juga terpengaruh, dan ombak bergulung. Desir Tabrakan pukulan ini, kekuatan yang mengejutkan, sudah sangat ganas, dan keduanya langsung terguncang. Kali ini, Harvey terlempar mundur 10 meter, dan Raja Titans terlempar mundur 10 meter. Semua orang yang hadir gempar lagi, dan mereka semua bersemangat. Kepala Aula terlalu mendominasi, kali ini dia benar-benar bertarung dengan Yang Mulia Titan. Saya pikir ketua Aula paling banyak bisa mendukung dua atau tiga jurus, dan dia akan dikalahkan oleh Yang Mulia Titan. Tapi siapa yang tahu tiga jurus ini baru permulaan? Kepala Aula telah memberi kita terlalu banyak wajah. Bagaimana dengan pemimpin organisasi A-level yang dapat bersaing dengan Yang Mulia Titan? Kecuali para pemimpin S, organisasi tingkat, saya khawatir tidak ada pemimpin yang berani. Tantang Yang Mulia Titan Semua prajurit di Kuil Shura memandang Harvey dengan kekaguman, dan pada saat ini, Harvey benar-benar yakin. Dengan kekuatan yang setara dengan Raja, itu lebih dari cukup untuk menjadi Tuan Aula mereka. Anak ini sangat aneh. Kekuatannya meningkat lagi, dan dia bahkan sangat dekat dengan kekuatan Titan. Raja Serigala di hari-hari terakhir mengembuskan sebatang rokok, dan matanya penuh kengerian. Kelelawar hantu yang haus darah menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya Titan harus benar-benar nyata, jika terus seperti ini, Titan akan dikalahkan. Raja Serigala akhir zaman berkata dengan emosi, sepertinya bahwa aku masih meremehkan ini. Kekuatan bertarung anak itu. Pada saat ini, Raja Titans dan Harvey dipisahkan oleh lebih dari 20 meter, dan mereka berdiri saling berhadapan, saling memandang, dan tak satupun dari mereka membuat gerakan apapun dengan mudah. Raja Titans menghela nafas dan berkata, wah, lain kali aku akan serius, kamu tidak ingin memegang tanganmu lagi, jika tidak, akan buruk jika kamu terluka. Harvey mengangguk dan menjawab, Titan Senior, aku juga punya niat ini. Bagus sekali. Raja Titans tersenyum, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah berbicara, Raja Titans mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan tubuh bergetar. Tingkatkan kekuatan Anda secara instan ke kondisi puncak. Dewa Titans datang. Raungan mengaum. Panjang pada. Saat ini, ruang di sekitar King of Titans tampaknya telah jatuh, dan kakinya telah jatuh ke tanah. Saya melihat ilusi raksasa emas putih dengan ketinggian 10 meter mengembun dan terbentuk, menyelubungi dia. Mata Raja Titan dan raksasa emas putih ini memancarkan cahaya emas putih yang menyengat. Ini benar-benar seperti Dewa Titan yang datang ke dunia, dan paksaan serta momentum yang diungkapkan oleh mereka mengejutkan semua orang. Harvey melepas bajunya dan membuangnya ke samping, hanya menyisakan rompi hitam. Segera, Harvey memahat kakinya ke tanah dan membuka tangannya untuk terus meningkatkan kekuatan energi yang membuat marah dan tubuh ke dagingan. 9. Transformasi Dewa dan Iblis Dominasi Panjang Area Tempat Harvey berada juga jatuh seketika, tanah hancur, dan kakinya juga jatuh ke tanah. Menggigit-menggigit Dengan suara ledakan tulang dan tarikan otot, tubuh Harvey langsung terangkat hingga lebih dari 2 meter. Otot-otot di tubuhnya juga membengkak dan menonjol, seperti baja, menyerap di tubuhnya. Pada saat ini, fisik Harvey sebanding dengan Raja Titan, seperti raksasa kecil. Puluhan ribu prajurit Asura Hall yang hadir benar-benar terpana, dan mereka merasa otak mereka tidak cukup. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Mereka dapat merasakan bahwa paksaan dan momentum Harvey telah meningkat lagi, dan mereka tidak tahu berapa kali telah meningkat. Holayork, Ron, dan yang lainnya juga menghela nafas sebentar, mereka merasa bahwa mereka dan yang lainnya telah dibuang oleh Harvey. Haha itu benar. Raja Titans tersenyum sepenuh hati, lalu menggoyangkan kakinya seperti tank raksasa dan berlari ke arah Harvey. Bang. Bang-bang-bang. Setiap kali Raja Titans menginjak tanah, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah, seolah-olah binatang purba telah menginjaknya. Pertempuran. Harvey tidak ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Raja Titan. Gemuruh. Tanah terus bergetar hebat, meledakan tumpukan kerikil, dan jejak kaki yang dalam muncul. Pada saat mendekati Harvey, Raja Titans langsung memutar pukulan dan meledak ke arah Harvey. Tinju para Titan gunung dan sungai runtuh sebuah. Pukulan dilemparkan, dan raksasa yang menyelubunginya juga meledakan pukulan pada saat yang sama. Kedua tinju itu tumpang tindih, dan kekuatannya meningkat seratus kali lipat dari sebelumnya. Pukulan ini belum dihancurkan, kekuatannya sudah menakutkan, tanah terus retak dan kemudian hancur. Menghadapi pukulan dari Raja Titan ini, Harvey tidak ragu-ragu, mengangkat telapak tangannya, dan langsung menyapanya. The Great Wilderness memenjarakan Havenly Pal menyapu delapan wilderness. Tinju raksasa dan palm raksasa bertabrakan dalam sekejap. Ledakan seolah-olah dua gunung bertabrakan, dan riak kekuatan menyebar seperti zat nyata, seperti deru sungai. Bahkan orang-orang yang telah mundur sejauh tujuh atau delapan ratus meter merasakan angin kencang bertiup di wajah mereka, dan merasakan banyak benturan. Cici kekuatan Anti guncangan yang dipicu oleh benturan tinju dan telapak tangan membuat keduanya mundur lagi. Namun, Harvey mundur lebih dari dua puluh meter, dan Raja Titans hanya mundur tujuh atau delapan meter. Ketika keduanya mengangkat kekuatan mereka ke puncak, Raja Titans menang. Harvey menghela nafas dalam hatinya, bahkan jika fisiknya sebanding dengan Raja Paratitan, kekuatannya masih lebih lemah. Jika kultivasi seseorang dapat ditingkatkan ke tingkat lain, atau jika kekuatan fisik seseorang dapat ditingkatkan ke tingkat lain, dia dapat menghancurkan Raja Titan dengan kekuatan absolut. Sangat disayangkan, apakah itu terobosan dalam basis kultivasi atau terobosan dalam tubuh, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Bab 976 Melihat adegan ini, semua orang di kejauhan juga menghela nafas dalam-dalam. Mereka juga dapat melihat bahwa dalam pertempuran tadi, Harvey berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam pertempuran antara para master, celah sekecil apapun dapat terlihat dengan jelas. Ron berkata dengan penuh emosi, bagus bagi kakak Harvey untuk bisa melawan Lord Titan sampai saat ini. Ya, saya dapat melihat bahwa kakak Harvey juga mencoba yang terbaik. Diana melanjutkan sambil menghela nafas. Hola York, Hermes dan Victoria juga mengangguk. Bahkan jika Harvey dikalahkan, ini tidak membuktikan bahwa Harvey lemah, hanya dapat dikatakan bahwa Raja Titan sebagai Raja terlalu kuat. Prajurit Asurahol lainnya juga memandang Harvey dengan hormat. Lagi pula, karena Harvey berani menerima tantangan Raja Titan, dia sudah pantas mendapatkan rasa hormat dari mereka semua. Selain itu, Harvey mampu melawan Raja Titans untuk begitu banyak ronde. Bagaimana orang di generasi muda dunia gelap bisa melakukannya? Pada saat ini, pusat alun-alun melihat Harvey berdiri di sana dengan linglung, Raja Titans mengerutkan kening dan berkata, Wah, apa yang kamu linglung? Apakah kamu mengaku kalah? Apakah kamu tidak punya trik lain? Mengapa kamu tidak menggunakannya? Jika kamu sekarang kita menghadapi musuh, apakah kamu harus menyerah karena kamu tidak bisa mengalahkannya? Nah, kamu adalah Raja yang aku kenal, kelelawar hantu dan Raja Serigala, jadi biarkan kami turun. Raja Titan, pikiran Harvey tiba-tiba tidak mundur. Dia mengangkat matanya untuk melihat Raja Titans dan berseru, Senior Titans, saya tidak mengakui kekalahan, saya hanya berpikir tentang bagaimana mengalahkan Anda. Hahaha. Raja Titans tertawa, apakah itu? Kan? Saat bertarung, jangan memikirkan hal lain. Anda hanya perlu memikirkan satu hal, yaitu, bagaimana cara mengalahkan lawan Anda. Berbicara, Raja Titans bergerak dan berlari ke arah Harvey lagi. Pada saat mendekati Harvey, Raja Titans membanting kakinya ke tanah dan tubuhnya yang besar melompat tinggi. Tinju para Titan Galaxy telah jatuh setelah bergegas ke langit, tinju Raja Titan berlama. Lama dengan cahaya putih emas, pukulan demi pukulan, dan membanting ke arah Harvey. Selain itu, Raksasa yang diselimutinya juga mengikuti Raja Titans menuju Harvey. Dia memukul tinju Raksasa di bawah. Bum-bum-bum tinju Raksasa. Emas putih memenuhi langit, benar-benar seperti galaksi yang jatuh, penuh dengan kekuatan tembus, seolah-olah untuk menghancurkan segalanya di bawah. Menghadapi pukulan yang tak terhitung jumlahnya tinju Raksasa yang jatuh, Harvey juga mengangkat telapak tangannya dan terus memukul mereka ke arah langit. Telapak Tahanan Hutan Belantara Besar Megatron Kyushu Penjara surga Harvey memainkan gaya kedua dan ketiga dari telapak tahanan di solat kebesar berturut-turut dan kekuatannya terus meningkat. Dong-dong-dong Pada saat ini, tinju Raksasa dan telapak tangan Raksasa terus-menerus bertabrakan di langit seperti petir. Bergulir Riak kekuatan yang diaduk juga tumpang tindih bersama, bergegas keluar dengan panik, dengan kecenderungan untuk menghancurkan semua ukiran batu di alun-alun. Pada saat ini, orang-orang yang telah mundur tujuh atau delapan ratus meter jauhnya tidak lagi takut. Berdiri di tempat, dia terus mundur dan mundur seribu meter. Namun, kecepatan pukulan Raja Titan semakin cepat dan pukulan yang dia pukul semakin kuat dan kuat seolah-olah dia tidak tahu dia lelah. Tinju Raksasa emas putih tampaknya terjalin menjadi tirai emas putih menutupi langit. Pemandangan ini, semua orang di kejauhan tercengang. Ya Tuhan, yang mulia Titan terlalu kuat ini hanya menghancurkan dunia. Tidak heran yang mulia Titan bisa duduk di atas tahta begitu lama. Siapapun yang menantang akan berakhir dengan kegagalan. Itu menunggu kekuatan, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Sudah merupakan keajaiban bahwa ketua Allah kita bisa bertahan sampai sekarang, bukan? Aku melihatnya bergerak. Dan hari ini, setelah melihatnya, mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Raja Titan. Tentu saja, mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan pihak lain. Pemuda di depannya tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi master aula mereka, tetapi juga benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi raja. Setelah telapak tangan Raksasa dan Tinju Raksasa bertabrakan ratusan kali di langit, Harvey tidak bisa menahannya lagi, dan telapak tangan Raksasa itu langsung hancur dan menghilang ke langit. Namun, Raja Titan menjadi semakin bersemangat, apakah dia melompat ke udara atau mendarat di tanah, tinjunya tidak pernah berhenti. Menghadapi tinju besar pemboman karpet, Harvey tidak tahan lagi, tetapi menggunakan teknik gerakan naga sejati sembilan doges, terus-menerus menghindar, menghindari pemboman satu kepalan. Bum-bum-bum. Lubang-lubang besar meledak di tanah, padat, seolah-olah telah dibom oleh rudal yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghindari ratusan pukulan berturut-turut, Harvey tidak menahan lagi, tetapi memobilisasi ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya lagi, dan membanting tangan kanannya. Semua prajurit kembali ke leluhur mereka. Dalam sekejap, empat prajurit pendek emas meraung, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, dan tampaknya membentuk naga pedang emas, membanting keras ke arah Raja Titans. Ledakan. Di bawah penghancuran naga pedang raksasa ini, tinju raksasa yang hancur-hancur terus-menerus dan menghilang ke langit. Melihat naga pedang raksasa membanting ke arahnya, Raja Titans tidak bermaksud untuk mundur, tetapi berlari melawan naga pedang raksasa. Pada saat mendekati naga pedang, Raja Titans menghentikan pemboman, tetapi langsung memusatkan semua kekuatan di lengan kanannya, dan kemudian memadatkan energi platinum emas yang menyala, seperti matahari yang terik. Dominasi dunia Teriak Raja Titan, dan sebuah pukulan tiba-tiba menghantam naga pedang. Dengan satu pukulan, seperti paus raksasa yang menerobos ombak, seekor naga gila melahap langit, tak terbendung. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah semua yang bisa ditampilkan oleh Raja Titan sekarang. Ini adalah pukulan yang mengejutkan, ini adalah pukulan yang mengguncang dunia. Saya takut bahkan gunung besar pun bisa runtuh olehnya. Puluhan ribu prajurit di Aula Asura dikejauhan panik, dan mereka merasa seolah ada beban yang menggantung di hati mereka. Kenapa kekuatan Lord Titan tiba-tiba meningkat begitu banyak? Hermes tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hola York, Diana, dan yang lainnya juga terkejut dan tampaknya tidak bereaksi. Sialan orang ini Titan benar-benar bermain? Orang ini sudah bersemangat dan tembakannya tidak serius atau serius, cepat dan bantu. Raja Serigala dan kelelawar hantu yang haus darah di akhir zaman terkejut dan mereka siap membantu. Namun, pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Ledakan pukulan. Ini secara langsung menghancurkan naga gila itu. Selain itu, kekuatan pukulan ini tidak melemah sama sekali, tetapi terus meledak ke arah Harvey sendiri. Harvey juga terkejut. Meskipun dia menyadarinya, sekarang Raja Titans meledak dengan kekuatan penuh dalam sekejap. Tapi apa yang tidak dia duga adalah pukulan ini begitu menakutkan sehingga naga pedang raksasa tidak bisa menahannya bahkan untuk sedetik dan hancur? Harvey tidak berani ragu dan melambaikan tangan kanannya lagi. Tembok besar senjata. Dalam sekejap, empat prajerit pendek emas berkumpul ribuan lagi membentuk tembok kota emas menghalangi Harvey. Tepat ketika tembok kota baru saja didirikan, pukulan King of Titans telah tiba. Ledakan. Lapisan pertama tembok kota pedang rusak. Dong-dong-dong. Ada ledakan suara pecah lainnya dan tiga tembok kota pedang di belakang juga hancur satu demi satu. Pada saat tembok kota empat pedang runtuh, tidak ada halangan di depan Harvey. Bab 977. Dan gelombang tinju yang dibawa oleh pukulan ini bahkan lebih besar, membuat Harvey merasakan tekanan keganasan, seolah ingin menghancurkannya. Harvey tidak berani menjadi terlalu besar dan langsung mengerahkan energi sejati dan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan kemudian menyapanya dengan telapak tangan. Telapak tangan tahanan sunyi besar telan alam semesta dengan amarah. Meskipun, itu hanya satu telapak tangan, 16 telapak tangan raksasa tumpang tindih pada saat yang sama dan digulung. Antara petir dan Flynn. Ledakan pukulan dari raja. Titans ini bertabrakan dengan 16 telapak tangan raksasa Harvey yang tumpang tindih seolah-olah dua planet bertabrakan. Sinar cahaya emas putih, cian, dan hitam langsung meroket ratusan kaki, ratusan kaki. Kekuatan yang bertabrakan seperti ribuan binatang buas yang bergegas keluar pada saat bersamaan. Orang-orang di kejauhan tidak bisa lagi melihat sosok keduanya dan tidak bisa mendengar suara lain. Setelah beberapa menit, cahaya menghilang dan semuanya meredah. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa alun-alun dengan radius seribu meter telah bobrok dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Harvey dan Raja Titan dipisahkan oleh jarak lebih dari 50 meter. Status hegemoni Harvey telah dicabut dan raksasa emas putih yang diselimuti Raja Titan juga telah menghilang. Keduanya sudah merah dan mereka terengah-engah. Meskipun Raja Titans berkeringat deras, dia tidak terluka. Di sisi lain, ada bekas darah yang tumpah dari sudut mulut Harvey tampaknya menderita luka dalam. Kakak Harvey Harvey Tuan Istana Semua orang bergegas mendekat tanpa ragu-ragu. Titan, apa kamu gila? Ini bukan hanya diskusi, apa yang kamu lakukan dengan putus asa? Kelelawar hantu yang haus darah meraung tidak senang. Itu benar, kamu adalah senior yang bermartabak, mengapa kamu begitu serius dengan seorang junior? Kelawar hantu yang haus darah menjawab dengan tidak puas. Maaf, maaf, saya tidak berhenti ketika saya sedang bersemangat sekarang. Raja Titans tersenyum, menggaruk kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu anak ini begitu kuat. Jika saya tidak menggunakan semua kekuatanku, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, prajurit Aula Asura terkejut. Kalimat ini terlalu informatif. Mungkinkah Raja Titans terpaksa menggunakan semua kekuatannya karena dia merasa tidak bisa mengalahkan Tuan Aula mereka? Seberapa kuat kekuatan Tuan Aula, sehingga bahkan seorang raja pun merasakan tekanan. Kelawar hantu senior dan Raja Serigala senior, jangan salahkan Titan senior. Harvey menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Titan senior menggunakan semua kekuatannya untuk melawanku yang juga baik hati. Selain itu, saya hanya terluka ringan dan itu tidak serius. Harvey, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Shane Veronica bertanya dengan cemas. Hola York, Ron, dan yang lainnya juga memandang Harvey dengan cemas. Aku baik-baik saja. Harvey tersenyum dan berkata, jika aku melakukannya lagi, aku khawatir aku akan jatuh sekarang. semua orang memandang Harvey dari atas ke bawah dan mereka merasa lega setelah memastikan bahwa Harvey baik-baik saja. Raja Titans melangkah maju, menepuk bahu Harvey dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu telah membuka mataku kepadaku hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu menjadi begitu kuat jika kamu meningkatkannya sedikit lagi. Saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan Anda di masa depan. Ini adalah akhir dari pertempuran hari ini, jika ada kesempatan di masa depan, mari kita bertarung dengan baik. Tidak masalah Harvey. Setuju sambil tersenyum. Setelah pertempuran ini, Harvey juga memahami kesenjangan antara dirinya dan Raja Titans. Meskipun jaraknya tidak besar, masih ada celah. Namun, keuntungan dari pertempuran ini masih ada. Setelah dua pertempuran tadi malam dan hari ini, Harvey merasa bahwa kultivasinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasa bahwa fisiknya akan menerobos. Jika kultivasinya bisa menembus ke tahap tengah dari Lichen Realm, fisiknya telah menembus ke kondisi tubuh emas. Pada saat itu, di bawah surga dan alam manusia, tidak ada yang akan menjadi lawannya, dan bahkan jika dia bertemu dengan pria kuat di alam surga dan manusia. dia bisa melawannya. Oleh karena itu, Harvey akan menyerang saat setrika panas dan mencari tempat untuk berlatih di pulau itu dalam dua hari terakhir untuk melihat apakah dia bisa menerobos. Setelah itu, Harvey membiarkan yang lain bubar, meninggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Kemudian, Harvey dan rombongannya masuk. Kastil Saya baru saja melihat bagian luar kastil. Sekarang, setelah melangkah ke dalam kastil, Harvey dan Shane Veronica dikejutkan oleh dekorasi sederhana dan mewah di dalamnya. Furnitur indah, barang antik, dan karya seni lainnya ditampilkan, dan karya asli seniman terkenal digantung di dinding. Dekorasi di dinding dan interior semuanya cerdik, mulia, atmosferik, dan hangat, dan mereka tidak terlihat kuno. Kelelawar hantu senior, Titan senior, Raja Serigala senior, ketiganya telah datang jauh-jauh ke sini, mungkin bukan hanya untuk melihat Asura Hall kita memilih Hallmaster baru, kan? Katakan saja apa saja. Harvey Menyesap kopi dan bertanya. Kelelawar hantu yang haus darah menyesap kopi, dan kemudian berkata, Wah, kami di sini kali ini terutama untuk memberitahu Anda bahwa kami akan merekomendasikan Anda sebagai Raja keempat. Saya harap Anda tidak akan menolak. Harvey tersenyum tak berdaya dan berkata, Ghost but senior, Anda telah mengumumkan berita ini ke seluruh dunia gelap, apakah saya masih bisa menolak? Raja Titan tertawa dan berkata, Wah, bukan itu yang saya pikirkan untuk mengumumkan berita itu ke dunia gelap. Di muka, itu semua orang tua ini. Gagasan kelelawar. Namun, Anda mengemukakan gagasan menjadikan anak ini Raja. Raja Serigala akhir zaman menarik nafas dan mengambilnya. Kamu, Raja Titans tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, Aku tidak mengusulkan untuk menjadikannya Raja baru karena aku mengagumi anak ini. Melihat tiga Raja bertengkar, Harvey dan yang lainnya tidak bisa tidak membantu tertawa dan tertawa. Anggap itu menarik. Batuk-batuk Kelelawar hantu yang haus darah terbatuk dua kali, singkatnya, hal-hal telah berkembang ke titik ini sekarang, jadi kamu jangan menolak, setuju saja. Duduk di atas tahta Raja sangat penting untuk Anda secara pribadi. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang manfaatnya. Status, kekuasaan, dan kekayaan yang akan Anda miliki adalah impian banyak orang. Apalagi untuk kuil syura, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Pada saat itu waktu, jika Anda mengangkat tangan, saya khawatir ada banyak organisasi yang akan datang ke kuil syura Anda. Pada saat itu, kuil syura Anda pasti akan tumbuh, dan itu akan segera memasuki jajaran organisasi tingkat S. Mendengar ini, Holayor, Ron, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Aula Asura diciptakan oleh mereka, dan mereka secara alami senang melihat Aula Asura tumbuh. Janji tentu saja. Harvey mengangguk, bagaimanapun, sekarang saya telah memutuskan untuk melayani sebagai penguasa kuil syura, dan saya pasti tidak akan terpisahkan dari dunia gelap di masa depan. Namun, karena kita semua adalah teman sekarang, maka semua orang harus berhenti bersembunyi. Itu dan katakan lebih banyak. lebih baik untuk dipahami. Tiga senior memilihku menjadi raja, juga menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi krisis di dunia gelap ini, kan? Benar. Hantu kelawar yang haus darah itu mengangguk. Dan berkata, krisis di dunia gelap hari ini telah datang, raja pembusukan, raja kekuatan gaib dan ksatria naga memimpin banyak organisasi untuk mengkhianati dunia kegelapan. Terlebih lagi, ada kaisar kegelapan di belakang ketiga orang ini. Energi yang mereka miliki sekarang tidak bisa diremehkan. Dengar. Jadi, saya berharap ketika krisis datang, Anda dapat bergandengan tangan dengan kami untuk menangani orang-orang itu bersama-sama. Bab 978. Holayork menyalakan rokok dan berkata, kelelawar hantu senior, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, kami akan membantu. Kami secara alami tidak akan membiarkan siapapun yang berani menghancurkan stabilitas dan harmoni dunia gelap. Benar. Ron mengangguk dan berkata, ayah kita berhasil menjaga dunia gelap berkembang terus selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan darah dan keringat ayah kita sia-sia. Hermes dan Victoria juga mengangguk. Kelelawar hantu yang haus darah itu tersenyum sedikit dan menjawab, kami juga sangat senang bahwa semua orang bisa berpikir begitu. Dengan kalian para pemuda yang luar biasa di sini, raja pembusukan dan konspirasi mereka tidak akan pernah berhasil. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Harvey juga menyalakan sebatang rokok dan bertanya. Kelelawar hantu yang haus darah menjawab, selama waktu ini, Anda harus mengisi ulang baterai Anda dan bekerja keras untuk meningkatkan dan memperkuat kekuatan Anda sendiri. Tentu saja, begitu Anda menemukan pemberontak, Anda harus menghancurkan mereka sesegera mungkin. Tadi malam, raja pembusukan dan rencana mereka meskipun mereka gagal, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum akan ada perang di dunia gelap. Jika kita menang, maka kita dapat benar-benar menghancurkan raja pembusukan dan menghidupkan kembali dunia gelap. Jika kita kalah, kita semua akan mengantarkan pukulan yang menghancurkan. Pada saat itu, saya takut klan darah kita, klan manusia serigala, klan kekuatan, serta kuil syura Anda, laut raja iblis, DLL, tidak akan ada lagi. Pertempuran hidup dan mati? Victoria membanting meja dan berkata dengan suara nyaring, bagus, kalau begitu mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Hola York, Ron dan yang lainnya juga penuh ketekunan, tanpa rasa takut. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, kelelawar hantu senior, kita bisa berurusan dengan orang-orang dari raja busuk itu, tetapi orang dari kaisar kegelapan itu terlalu kuat, jadi bagaimana kita harus menghadapinya? Kami secara alami telah mempertimbangkan ini. Halus darah kelelawar hantu menjawab dan melanjutkan, dalam periode waktu berikutnya, kita akan berlarian dan meminta beberapa teman lama dari masa lalu untuk keluar untuk membantu. Selama. Mereka mau keluar dan berurusan dengan kegelapan. Kaisar, kita masih memiliki peluang untuk menang. Kelawar senior, apakah teman lamamu kuat? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Tatapan nostalgia muncul di mata kelelawar yang haus darah. mereka semua adalah teman yang pernah berperang denganku saat itu dan tidak ada kekuatan mereka yang lebih rendah dariku. Jadi begitulah. Harvey mengangguk perlahan, terkejut di dalam hatinya. Ternyata dunia gelap tidak sesederhana kelihatannya. Selain beberapa raja di sisi baiknya, ada pembangkit tenaga listrik lain yang tersembunyi di dunia ini. Setelah itu, Harvey dan rombongannya mengobrol sebentar dengan tiga kelelawar hantu yang haus darah. Percakapan berakhir sekitar pukul 1800. Semua orang makan malam bersama dan setelah itu, kelelawar hantu yang haus darah, Raja Paraksasa dan Raja Serigala dari hari-hari terakhir pergi. Setelah makan malam, Harvey dan rombongannya duduk di ruang tamu mengobrol dan minum teh. Harvey mengambil secangkir teh dan menyesap teh dan berkata, Gila, Ron, Diana, Hermes, Victoria, selama ini, Anda harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan Anda. Saya harap di pertempuran mendatang, semua kalian bisa hidup. Saudara Harvey, jangan khawatir, kami pasti akan melipat gandakan usaha kami. Ron mengangguk. Baiklah. Harvey mengangguk. Kakak Harvey, ini pertama kalinya kamu dan iparmu datang ke pulau Syurah dan kamu tidak terbiasa dengan lingkungan pulau itu. Sekarang kamu menganggur, jadi mengapa kita tidak pergi ke pulau itu. Saran Hola York. Oke, ayo kita jalan-jalan. Harvey setuju. Kemudian, Harvey dan rombongannya mengendarai beberapa mobil sport convertible dari garasi kastil dan kemudian berbalik di pulau itu. Itu adalah benteng pertahanan dilengkapi dengan sistem rudal paling canggih, sangat sulit bagi musuh untuk menyerang pulau Syurah. Ruang terbuka yang dikelilingi oleh jaring besi adalah tempat latihan, tempat saudara-saudari di pulau itu biasanya berlatih. Di sana, rumah-rumah itu adalah tempat tinggal saudara dan saudari di pulau itu. Ada juga pengajin, penjahit, juru masak, guru dari seluruh dunia di pulau itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semua orang, pulau itu juga telah membangun beberapa pusat perbelanjaan besar. Sepanjang jalan, Holayort, Ron, dan yang lainnya memperkenalkan situasi di pulau itu kata demi kata. Harvey dan Shen Veronica juga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang pulau Syurah. Ini terlalu kuat, ini masih pulau kecil, ini benar-benar kerajaan yang mandiri Shen Veronica berkata dengan emosi. Kakak Ipar, kerajaan macam apa ini? Hermes melengkungkan bibirnya dan berkata, ada sebuah pulau di tempat terpencil di samudera pasifik yang disebut pulau yang hilang dan itu adalah kerajaan independen yang sebenarnya. Pulau yang hilang. Shen Veronica tampak bingung, namanya terlalu aneh, di mana pulau di samudera pasifik itu? Apakah lebih indah dari pulau Syurah? Tentu saja. Diana dia tersenyum dan berkata, yang hilang pulau ini benar-benar indah, seperti negeri dongeng di bumi. Apakah benar ada tempat seperti itu? Aku ingin pergi dan melihatnya. Shen Veronica menantikan yang asli. Kakak Ipar, saya akan menunjukkan kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, kata Diana. Oke, oke. Shen Veronica mengangguk berulang kali. Potong. Holayor tampak menghina, beri aku beberapa tahun, dan aku akan mengubah pulau Syurah menjadi kerajaan yang bahkan lebih kuat daripada pulau yang hilang. Victoria memutar matanya, gila, tidak peduli apakah itu pulau Syurah, masih pulau yang hilang, itu bukan milikmu sepenuhnya. Victoria, berhenti bicara, pulau yang hilang tidak ada hubungannya denganku. Holayor menyelap Victoria. Hei. Victoria menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang kalian. Gila, apa yang terjadi dengan Lost Island? Kenapa kamu begitu menolaknya? Negeri dongeng di bumi? Harvey bertanya-tanya tipikal. Ini memang negeri dongeng di bumi, tapi aku tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Mata Holayor meredup dan dia menghela nafas. Harvey bahkan lebih bingung apa sebenarnya pulau yang hilang ini dan mengapa orang gila begitu menjijikkan? Namun, melihat penampilan orang gila, tidak peduli berapa banyak dia bertanya, dia pasti tidak akan mengatakannya. Sepertinya kakakku memiliki banyak hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, orang gila, apakah ada tempat latihan yang tenang dan rahasia di pulau itu? Harvey mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Tentu saja ada. Holayor tersenyum, kakak Harvey, apakah kamu mencari tempat untuk berlatih? Benar. Harvey menganggup dan berkata, melalui dua pertempuran tadi malam dan hari ini, saya merasa bahwa kultivasi dan fisik saya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Jadi, saya ingin menyerang saat setrika panas dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mematahkannya. Tidak. Holayor terdiam, kakak Harvey, bukankah kamu datang ke sini dengan ipar perempuanmu untuk bersantai? Mengapa kamu berpikir untuk berkultivasi lagi? Apakah kamu terlalu kejam pada dirimu sendiri? Anda ingin melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, maka Anda harus kejam pada diri sendiri. Jawab Harvey. Holayor dan Ron juga setuju dengan apa yang dikatakan Harvey dan membuat keputusan dalam hati mereka untuk berkultivasi dan meningkatkan diri selama ini. Segera, Harvey dan rombongannya tiba di kaki gunung bergelombang di belakang kastil. Kenapa kamu di sini? Tanya Harvey. Kakak Harvey, bukankah kamu mencari tempat pelatihan? Holayor tersenyum misterius, ini dia. Bab 979. Di sini? Harvey tampak bingung, apakah ini berbeda dari tempat lain? Tentu saja berbeda. Holayor terus menjual Guanzi, kakak Harvey, kamu akan mengetahuinya nanti. Luoen dan Diana juga menunjukkan ekspresi misterius. Tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah mobil berhenti, Holayor memimpin Harvey dan berjalan menuju gunung di depan. Saat mendekati gunung, Harvey bisa melihat ada gerbang batu melengkung setinggi lebih dari 3 meter di kaki gunung. Harvey tertegun sejenak dan bertanya, mengapa ada pintu di sini dan apa yang ada di dalamnya? Masuk dan lihat. Holayor tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menekan batu yang sedikit terangkat di samping pintu batu yang melengkung. Turun. Saat batu ditekan, gemuruh. Saya melihat bahwa pintu batu ini perlahan naik. Ketika pintu batu terangkat sepenuhnya, ada pintu melengkung yang bersinar dengan kilau logam. Perangkat kata sandi dipasang di pintu. Holayor memasukkan kata sandi, menggesek irisnya, dan pintu logam terbuka. Begitu pintu besi terbuka, ada koridor lebar di dalamnya. Keempat sisi terbuat dari paduan, dan bola lampu khusus dipasang di atas koridor, menyinari koridor, memancarkan kilau logam yang dingin. Saudara Harvey, ini adalah tempat paling rahasia di istana syura kita. Ruang kendali umum dan laboratorium dari semua benteng istana syura ada di sini. Holayor memimpin Harvey ke dalam dan kemudian memperkenalkan, selain itu, di dalam gravitasi 50, ruang penginderaan 50, ruang penginderaan kutub, dan 50, ruang penginderaan vulkanik, juga dibangun. Ruangan-ruangan ini dibuat dengan mensimulasikan lingkungan gravitasi, lingkungan kutub utara dan selatan, dan lingkungan vulkanik. Kultivasi di ruangan ini dapat menembus batas tubuh manusia dan merupakan tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Pada hari kerja, hanya prajurit elit Aula Asura yang bisa datang ke sini untuk berlatih dan prajurit biasa tidak berani datang. Bagaimanapun, ruangan-ruangan ini menantang batas-batas tubuh manusia. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, tubuh Anda tidak dapat menanganinya dan Anda bisa mati di dalamnya. Aku pergi. Harvey terkejut. Apakah kamar ini benar-benar kuat? Bisakah itu mensimulasikan lingkungan gravitasi, daerah kutub, dan gunung berapi? Tentu saja. Hermes menyeringai dan berkata, Di pangkalan malaikat jatuh kita, ruangan seperti itu juga dibangun untuk melatih para pembunuh elit. Juga di markas kelompok tentara bayaran api penyucian kita. Kami juga memiliki markas iblis laut. Kami juga membangun ruangan seperti itu di gunung di belakang rumah kami. Ron, Victoria, dan Diana semua bergema. Siapa yang membangun kamar ini untukmu? Apakah masih ada teknologi seperti itu di dunia? Saya tidak tahu bagaimana? Shane Veronica juga terkejut dan terus bertanya. Tentu saja seorang ilmuwan jenius membantu kami membangunnya. Hermes tersenyum dan berkata, Kakak Ipar, tingkat teknologi yang Anda lihat sebenarnya tidak mewakili seluruh tingkat teknologi di dunia ini. Beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi di luar era ini hanya ada di tangan segelintir orang. Jika tingkat teknologi dinaikan terlalu banyak sekaligus, saya khawatir itu akan menyebabkan keresahan sosial. Shane Veronica menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya saya tidak tahu banyak tentang dunia ini. Hermes tersenyum bahagia, secara akurat, seharusnya banyak orang tidak tahu banyak tentang dunia ini. Oke, berhenti mengobrol dan ajak aku melihatnya. Harvey tidak sabar. Jika seperti yang dikatakan Hola York, itu pasti akan membantu kultivasinya saat ini. Apalagi baru pertama kali mencoba menggunakan teknologi modern untuk membantu budidaya. Kalau begitu ayo pergi ke ruang induksi gravitasi sekarang. Hola York berkata sambil tersenyum dan kemudian kelompok itu berjalan melalui beberapa koridor dan datang ke pintu sebuah ruangan. Sebuah pintu besi tertutup rapat dan layar LCD di pintu itu berdenyut dengan berbagai macam karakter aneh. Hola York melirik layar LCD dan berkata, kamar ini kebetulan kosong, ayo masuk. Setelah memasukkan kata Sandi, pintu dibuka. Buka pintunya, bagian dalamnya terang dan luas, dan luasnya kira-kira seluas lima atau enam lapangan sepak bola. Selain itu, tidak ada apa-apa di dalamnya dan sepertinya ruang tertutup. Harvey masuk, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana perangkat gravitasi dan bagaimana mengaktifkannya. Perangkat gravitasi diaktifkan dengan suara. Jika Anda ingin mengaktifkan perangkat gravitasi, katakan saja gravitasi yang ingin Anda perkuat. Jawab Holayor. Kemudian dia membuka pintu cahaya dan bayangan dan berkata, perangkat gravitasi diaktifkan. Perangkat gravitasi telah diaktifkan, berapa kali gravitasi harus ditambahkan? Suara wanita mekanik terdengar di kamar. Ini agak menarik. Harvey tersenyum dan bertanya, gila, berapa kali biasanya kamu berlatih di sini? Batasku adalah 60 kali. Jawab Holayor. Saya 55 kali. Saya 53 kali. Ron dan yang lainnya juga menyatakan gravitasi yang dapat mereka tahan. Harvey mengangguk dan bertanya, berapa banyak gravitasi yang bisa ditanggung orang biasa di ruangan ini? Juga, berapa gravitasi maksimum di ruangan ini? Holayor menjawab, orang biasa paling banyak dapat menahan 10 kali gravitasi di ruangan ini, lebih dari 10 kali, orang-orang biasa akan langsung meledak dan mati. Dan gravitasi maksimum ruangan ini adalah 200 kali, yang merupakan gravitasi yang dapat ditahan oleh paduan super ini. Begitulah. Harvey mengangguk. Tampaknya pelatihan di sini dengan kekuatannya saat ini pasti akan efektif. Namun, jika tubuh seseorang dapat menahan 200 kali atau bahkan lebih dari 200 kali gravitasi, maka ruangan seperti itu tidak akan membantu kultivasi seseorang. Holayor tersenyum dan berkata, Saudara Harvey, mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat berapa kali gravitasi dapat bertahan? Sebelumnya, kelelawar hantu senior, Raja Serigala senior dan Titan senior datang ke sini untuk menguji. Harvey sangat tertarik, berapa kali gravitasi yang dapat ditahan oleh kelelawar hantu senior, Raja Serigala senior, dan Titan senior. Titan senior dapat menahan gravitasi 130 kali, kelelawar hantu senior dapat menahan gravitasi 120 kali, Raja Serigala senior dapat menanggung 110 kali gravitasi. Jawab Holayor. Benar saja, Titan senior memiliki fisik yang paling kuat. Harvey tiba-tiba menganggup, lalu berkata, oke, kalau begitu aku akan mencoba. Setelah berbicara, Harvey berkata, dengan suara keras, aktifkan gravitasi 10 kali lipat dia memesan. Meskipun ruangan tampaknya tidak berubah, semua orang jelas merasa bahwa gravitasi telah meningkat banyak. Holayor dan Ron tampaknya tidak luar biasa, tetapi napas Shen Veronica menjadi cepat, meskipun sedikit tidak nyaman, itu tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, Shen Veronica juga telah berlatih seni bela diri kuno sekarang, dan fisiknya masih lebih kuat dari orang biasa. Namun, jika dia terus meningkatkan gravitasi, Shen Veronica tidak akan bisa menahannya lagi. Memikirkan hal ini, Harvey berkata, Veronica, mengapa kamu tidak pergi ke pintu? Jika gravitasi terus meningkat, aku khawatir kamu tidak tahan sekarang. Oke. Shen Veronica mengangguk dan berjalan keluar kamar. Setelah melewati pintu cahaya dan bayangan di pintu, Shen Veronica merasa bahwa gravitasi di tubuhnya menghilang, dan dia merasa lebih baik. Dengan kata lain, bahkan jika pintu besi terbuka, selama ada cahaya dan pintu bayangan ini bersinar dengan cahaya putih redup, ruangan dapat diisolasi dari luar. Tidak peduli berapa banyak gravitasi meningkat di dalam ruangan, itu tidak dapat mempengaruhi luar.